Syukuran hari jadi TNI ke-78 tahun 5 Babinsa TNI Kodim 0607 Kota Sukabumi berikan bantuan paket sembako ke korban kecelakaan kerja di kampung Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Jumat 6 Oktober 2023. Menurut Serka Apria Supriyatna, anggota Babinsa Koramil 11 Cibadak, Apria mengatakan, warga yang diberikan bantuan merupakan warga korban kecelakaan kerja hingga harus kehilangan salah satu lengannya. Selain itu, saling berbagi di hari jadi TNI ke-78 tahun. Dalam rangka apa saat ini yang dilakukan oleh TNI sendiri dan asal polisi? Ya, ini adalah dalam rangka TNI ke-78. Semoga TNI ini bermanfaat bagi masyarakat. dan umumnya bagi Indonesia. Oke. Untuk bantuan ini kami berikan kepada Kang Ari. Kang Ari ini adalah korban kecelakaan. Pada saat beliau sedang bekerja, sehingga tangannya harus diamputasi. Alhamdulillah kami sudah membantu untuk merawat lukanya. dari lukanya itu nekrotik sampai dengan sekarang, Alhamdulillah sudah membaik dan bisa beraktifitas kembali. Sementara itu, pemberian bantuan sembako anggota TNI juga dibantu anggota Babinkam Tibmas, Polsek Cibadak, Polres, Sukabumi, sebagai sinergi antara TNI-Polri. Sedangkan menurut warga, Ari mengaku. Bersyukur anggota TNI memberikan perhatian dan bantuan kecelakaan dan berharap di hari jadinya TNI yang ke-78 tahun semakin jaya dan dekat dengan rakyat. Dari Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Riaman melaporkan.